Selamat datang di channel Nasib dan Hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini, Nasib dan Hoki akan membahas mengenai beberapa ciri telapak tangan orang yang disukai hodam macan putih atau hodam harimau putih. Kedua telapak tangan manusia memiliki banyak guratan takdir, di mana pada setiap garis tangannya juga banyak tersimpan mengenai berbagai rahasia dan keajaiban dari alam semesta yang maha dahsyat dan luar biasa. Selain akan bisa dilihat mengenai masa depan seseorang, melalui telapak tangan juga dapat diketahui pula jenis dan tipe energi yang dimilikinya, sehingga dalam hal ini, akan bisa kita cari tahu mengenai ciri orang yang disukai hodam macan putih melalui tanda yang ada pada telapak tangannya. Bagi panjenengan yang belum tahu, hodam macan putih adalah sosok entitas jin yang memiliki tugas untuk mendampingi dan membantu orang yang menjadi tuannya. Sosok jin berwujud macan putih ini, juga memiliki wujud lain yang menyerupai seorang sepuh dengan ageman yang berwarna serba putih. Berikut ini, adalah beberapa ciri telapak tangan orang yang disukai oleh hodam macan putih karena memiliki keselarasan energi yang hampir sama, di mana pada urutan yang pertama, adalah telapak tangan yang memiliki tanda silang di antara garis kepala dan garis hati. Jika panjenengan memiliki tanda X pada telapak tangan seperti pada gambar, yaitu di antara garis kepala dan garis hati, maka artinya panjenengan memiliki wadah dan bakat spiritual yang besar. Namun juga harus diketahui, bahwa tanda X tersebut haruslah jelas dan tidak terpotong oleh garis tangan yang lain. Orang dengan tanda X yang sempurna pada telapak tangannya, tidak saja memiliki energi yang selaras dengan energi hodam harimau putih, Namun, juga dengan jenis hodam apapun yang berenergi besar sekalipun, bahkan ketika dirinya memutuskan untuk belajar ilmu spiritual atau ilmu kebatinan tertentu, maka, bisa dikatakan bahwa batinnya sudah memiliki fondasi yang sangat kuat. Hal lainnya yang membuat hodam harimau putih sangat menyukai orang dengan tanda X ini adalah mereka memiliki cakra mata ajna yang sensitif atau paling tidak mudah untuk diaktifkan. Akibatnya tentu saja orang tersebut akan memiliki intuisi yang sangat peka, bahkan, mereka akan bisa mendapatkan berbagai macam vision dari masa depan. Orang dengan tanda X pada telapak tangan, juga sangat peka terhadap berbagai kehadiran energi yang ada di sekitar, termasuk dengan energi dari sekor hodam macan putih yang ada di dekatnya. Oleh sebab itu, meskipun mereka belum bisa melihat visualnya secara mata ketiga, tetapi mereka akan mampu merasakan kehadirannya, sehingga otomatis, mereka tidak akan abai terhadap keberadaan sosok hodam tersebut. Tanda silang pada telapak tangan ini, bisa ditemukan pada kedua atau salah satu dari telapak tangan panjenengan. Jika ada di telapak tangan sebelah kanan atau tangan yang dominan, maka artinya kemampuan spiritual ini akan panjenengan peroleh melalui proses belajar dan mematangkan diri. Namun jika ada di sebelah kiri atau tangan yang pasif, maka kemampuan tersebut sudah ada di dalam diri panjenengan semenjak dilahirkan. Ciri telapak tangan orang yang disukai hodam macan putih urutan yang kedua, adalah adanya tanda segitiga di bawah jari manis. Jika panjenengan memiliki garis tangan yang membentuk sebuah segitiga kecil dan lokasinya tepat ada di sekitar pangkal jari manis, maka panjenengan juga termasuk orang yang disukai oleh hodam macan putih. Pasalnya, segitiga yang ada di pangkal jari manis, menurut ilmu palmistri, menandakan bahwa dahulu, di kehidupan yang sebelumnya, panjenengan adalah orang yang berilmu spiritual tinggi. Namun sayangnya, tanda segitiga pada telapak tangan tadi sekaligus menandakan bahwa kemampuan spiritual tersebut saat ini sedang dalam keadaan tersegel. Hal itu, mungkin karena dahulu panjenengan pernah menggunakannya untuk hal yang tidak baik, atau alam semesta tidak ingin panjenengan menyakiti diri panjenengan sendiri. Agar terlepas dari segel tersebut, maka panjenengan harus benar-benar memiliki daya wolas asih dan kemampuan untuk memaafkan yang besar, baik itu kepada orang lain maupun juga kepada diri sendiri. Dan ketika segel tersebut lepas, maka, tanda segitiga akan menjadi rusak, atau bahkan hilang secara permanen. Ketika daya dan kemampuan panjenengan ini sudah terpulihkan, maka secara aura dan energi, panjenengan akan mampu menarik datangnya berbagai hodam, di mana salah satunya adalah hodam macan putih seperti yang sudah kita bahas di atas tadi. Satu hal lagi yang juga harus diketahui dari garis tangan segitiga ini bukanlah letaknya yang berada di telapak tangan kanan ataupun kiri, namun, adalah posisi dari segitiga tersebut, jika ujung dari segitiga mengarah ke atas, maka, ilmu spiritual yang tersegel memiliki energi yang positif, tapi juga sebaliknya, jika ujung segitiga tadi mengarah ke posisi bawah, maka, energi yang tersimpan di dalam segel tersebut lebih bersifat negatif atau beraliran kiri. Ciri telapak tangan orang yang disukai hodam macan putih urutan yang ketiga, adalah memiliki garis penyembuh di pangkal jari kelingking. Jika pada telapak tangan panjenengan terdapat empat atau lebih garis paralel yang berjajar tepat di pangkal jari manis, itulah yang disebut dengan garis tangan penyembuh, hal tersebut mengindikasikan bahwa panjenengan memiliki kemampuan sebagai seorang penyembuh alami. Energi panjenengan yang bisa menyembuhkan memiliki kemiripan dengan energi dari hodam macan putih, di mana hodam ini juga bisa memberikan suatu ilmu penyembuhan alami kepada orang yang didampinginya, baik itu untuk mengobati penyakit medis maupun non-medis, dan semakin banyak garis tangan penyembuh yang dimiliki, maka akan semakin sakti pula daya sembuhnya. Jika garis penyembuh tadi ada pada telapak tangan yang sebelah kiri, maka sifat dari energi yang ada di dalam diri panjenengan tersebut memang bersifat untuk memulihkan, namun jika letaknya di telapak tangan sebelah kanan, selain bisa dipergunakan untuk pengobatan, juga mampu berfungsi sebagai pagaran gaib. Bagi panjenengan yang memiliki garis tangan penyembuh ini dan bisa mendaya gunakannya dengan baik, maka, jangan pernah meminta suatu balasan dari orang yang panjenengan tolong, namun jika mereka memberi sesuatu sebagai balas jasa, apapun itu bentuknya, panjenengan harus menerimanya, karena menolong orang secara ikhlas, justru akan membuat kemampuan panjenengan semakin meningkat dan tidak akan pernah hilang. Ciri telapak tangan orang yang disukai oleh hodam macan putih urutan yang keempat, adalah memiliki garis leluhur. Jika panjenengan memiliki garis berbentuk sabit pada telapak tangan seperti yang bisa dilihat pada gambar tadi, maka, panjenengan adalah seorang yang terpilih di antara sekian banyak individu yang ada di garis keturunan keluarga panjenengan. Garis tersebut dinamakan garis leluhur karena menjadi tanda bahwa panjenengan adalah orang yang diberikan keistimewaan dalam mewarisi berbagai keilmuan yang dulu pernah dimiliki oleh leluhur, termasuk juga dalam hal ini, adalah keilmuan hodam. Jika leluhur panjenengan semasa hidupnya memiliki hodam macan putih, maka secara keturunan, hodam tersebut akan memilih panjenengan yang memiliki garis tangan leluhur tadi. Hal itu dikarenakan hodam akan mencari anak keturunan yang memiliki warna dan sifat energi yang mirip dengan orang yang dulu pernah didampinginya. Selain akan mewarisi keilmuan dari leluhurnya, orang yang memiliki garis leluhur ternyata juga menyimpan bakat lain yang tidak kalah hebat, garis leluhur ini di dalam ilmu palmistri juga disebut dengan istilah garis perjalanan astral, dan dari namanya saja, panjenengan pasti sudah paham, yaitu orang yang memiliki garis tangan tersebut, punya bakat untuk merogo sukmo. Ciri telapak tangan orang yang disukai hodam macan putih urutan kelima, adalah memiliki garis pendek horizontal di pangkal garis hati. Garis tangan yang demikian, adalah penggambaran dari suatu kepribadian yang memiliki sifat pendiam namun sekaligus pemarah, artinya, orang tersebut bisa terlihat sebagai pendiam, akan tetapi ketika kesabarannya sudah habis, maka marahnya akan meledak-ledak, selain itu, juga bisa muncul sifat keras kepala dari dalam dirinya. Namun, garis tangan yang demikian juga dapat memunculkan sifat-sifat yang positif, seperti tidak mudah menyerah serta teguh dalam pendirian, dan jika panjenengan cermati karakter-karakter yang muncul ini, baik yang sifatnya positif atau negatif, semuanya itu, sangat cocok dengan karakteristik dari hodam harimau putih. Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang 5 ciri telapak tangan orang yang disukai hodam macan putih. Semoga bisa menjadi wawasan tambahan serta manfaat bagi semuanya, dan jika panjenengan menyukai video ini, jangan lupa untuk memberikan jempol. Terima kasih. Sebagai penutup, admin doakan agar panjenengan sekeluarga selalu dijauhkan dari hal-hal yang negatif dan didekatkan dengan hal-hal yang positif. Amin. Terima kasih telah menonton!